Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya sebagai rakyat Indonesia mewakili suara seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola bangsa dan negara yang begitu sulit dicernak akal sehat untuk dipahami oleh sesiapapun Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini Suka atau tidak suka, di era kepimpinan saudaralah semua menjadi kacau balau alias amburadul Dalam segala hal, entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami Atau mungkin saudara telah tersandra oleh kepentingan para edit politik Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara Saudara Joko Widodo yang saya hormati Semua sistem yang berlaku bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini Saya memohon dengan segala hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar Untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia Hal ini dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia Sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina Komunis Saya tahu ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negara ini Namun harus jujur saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar ini Berdasarkan amanat Undang-Undang 1945 Sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara Saudara Joko Widodo Sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu Saudara harus bersikap kesatria dan ligowo untuk mundur diri dari tahta kepresidenan Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan gelombang gerakan revolusi rakyat dan seluruh elemen masyarakat Seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, agama dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dasyat yang akan meluluh lantahkan para pengkhianat bangsa Akan bermunculan harimau-harimau, singa-singa dan serigala-serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 Yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Saudara Joko Widodo, lengsirnya jenderal sebesar Suharto, bisa menjadi sebuah acuan atau referensi untuk saudara lakukan sebagai seorang negarawan Beliau dengan ligowo menyatakan mundur diri dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa Dan saya berharap saudara juga bersikap demikian sehingga saudara bisa menghindari potensi pertumpahan darah antar sesama anak bangsa Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh